Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia Selamat siang dan selamat bergabung Sekarang sudah kita lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan saya Gus Antika akan bersama Anda sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat Di Indonesia hari ini edisi siang Saya akan hadirkan nanti serangkan informasi baik dari Indonesia untuk Dunia Yang sudah bergabung di Southwave 3325 kHz dan 4750 kHz Selamat bergabung Terima kasih untuk Anda yang di seluruh dunia yang mendengarkan Dan juga bisa menonton tayangan kami bersiaran melalui aplikasi RRIblego di Android atau iOS Anda Dan juga melalui online streaming kami di voinews.id Jadi Anda selain bisa mendengarkan audio bisa juga visualnya bisa Anda saksikan ya Terus kita akan bersama dengan tentunya menghadirkan serangkan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda Juga wartaberita akan kami hadirkan setiap jamnya yang dihimpun tim redaksi Voice of Indonesia Dan saya ingin mengawali kebersamaan kita dengan wawancara khusus Terkait dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-90 tahun 2023 Di mana kegiatan puncak peringatan Harsiarnas ke-90 ini akan dilangsungkan di Provinsi Kepulauan Riau Nah untuk membahas hal tersebut kita sudah tersambung via Zoom dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Atau Kominfo Provinsi Kepulauan Riau Bapak Hasan Esos Saya sahapa langsung Pak Hasan apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Agus apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah di Jakarta baik-baik selalu Pak Hasan Senang sekali bisa bertemu kembali via siaran Zoom ini Sudah setelah sekian lama ya Pak Hasan ya Iya Oke baik Pak Hasan Langsung saja kalau begitu terkait dengan Harsiarnas yang akan dipusatkan di Kepulauan Riau atau Kepri ya Pak ya Sudah sejauh mana kesiapan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai tuan rumah untuk tahun ini? Ya untuk kesiapannya Mas Agus kita untuk persiapan pelaksanaan Rekornas KPIC Indonesia Dan perayaan Hari Penyiaran Nasional ke-90 tahun 2023 ini Untuk kesiapannya semalam kita rapat bersama Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Ari Budi Setia Bersama Komisioner dan Ketua KPI Pusat Kung Ubaidillah Alhamdulillah kami sudah melaporkan persiapan keseluruhan dari seluruh rangkaian kegiatan Rekornas KPI dan Harsiarnas Alhamdulillah hari ini kita sudah merampungkan hampir ya 90% persiapannya Tinggal 10% terkait hal teknis-teknisnya saja Menjelang pelaksanaan perayaan Harsiarnas ke-90 Mulai tanggal 10 sampai 13 Agustus 2023 di Lagoy Bay Bintan Kepulauan Riau Di Bintan ya Pak Hasan ya Ya Baik Tapi kick-offnya sudah cukup lama ya Beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan juga ya Ya Untuk kick-offnya kita sudah laksanakan Kita laksanakan di Kota Tanjung Pinang Kenapa di Kota Tanjung Pinang kita laksanakan kick-off tertamanya Karena kita ingin menyampaikan pesan bahwa Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang adalah Ibu Kota di Provinsi Kepulauan Riau Baik Nanti dari Tanjung Pinang pusat kegiatannya akan digelar di Bintan Itu tidak jauh dari Kota Tanjung Pinang ya Pak Hasan ya Iya tidak jauh Masih satu pulau ya Masih satu pulau ya untuk perjalanan ke sana kurang lebih 40 menit Menuju kawasan Pak Risata Lagoy Bintan Tapi pertanyaannya adalah kenapa Kepri ditunjuk sebagai tuan rumah untuk tahun ini Iya pertama tentu kita apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya Pada Kementerian Kominfo maupun kepada KPI Pusat Yang telah memberikan kepercayaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi tuan rumah Biasanya terpisah Rakornas itu biasa di provinsi lain Nanti HCR NASnya di provinsi lain Tapi untuk kali ini Pasca mungkin sudah berakhirnya pandemi COVID Untuk dua pelaksanaan ini langsung sekaligus di satu provinsi Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan kita khususnya Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau Yang ditunjuk Kepri sebagai tuan rumah Tentu ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar Yang pertama adalah kesiapan maupun komitmen pemerintah daerah Terhadap usulan itu kepada pemerintah pusat Yang kedua KPI bersama pemerintah pusat lainnya Kita memiliki kepercayaan bahwa berbagai event-event nasional juga Telah dan sudah dilaksanakan di provinsi Kepulauan Riau Yang ketiga tentu kita daerah menginginkan bahwa Kepri sebagai provinsi yang memiliki Pulau-pulau yang cukup banyak Bahkan pulau-pulau di Kepri itu adalah terbanyak di Indonesia Dari 38 provinsi Pulau-pulau kita ada 2.406 pulau Yang mana 2.406 pulau ini Hampir 396 pulau yang berpenghuni Kita memiliki 22 pulau terluar Dan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga Seperti Vietnam, Kemboja, Singapura, Malaysia, dan Thailand Dan hamparannya juga langsung berhadapan dengan Laut Natuna Atau sebutan lamanya adalah Laut Cina Selatan Baik Jadi tentu ini punya momentum strategis bagi pemerintah provinsi Kepulauan Riau Dari satu Kepulauan Riau bahwa Kita masyarakat di perbatasan juga Memiliki hak yang sama Ada provinsi-provinsi lain yang ada di perpotkan bahwa Perbatasan juga mampu untuk mengelola event-event nasional Tingkat nasional di Indonesia ini Baik Kalau melihat apa yang Bapak sampaikan tadi 2.480 pulau banyak sekali ya Pak ya Jadi boleh dikatakan Kepulauan Riau ini miniaturnya Indonesia ya Daerah Kepulauan terbesar Dan itu bisa dibayangkan Dari sekian ribu pulau itu 22-nya adalah wilayah terluar ya Masuk ke dalam pulau yang berada di wilayah terdepan Begitu ya yang berhadapan dengan negara tetangga Nah ini kan berarti kondisinya itu berdekatan sekali Dengan negara tetangga Baik itu Singapura dan Malaysia ya Pak ya Iya Nah artinya bagaimana infrastruktur kita Untuk menghadirkan penyiaran yang Yang mengusung nilai-nilai ke Indonesiaan Dan juga berkualitas Iya Memang ini adalah Target maupun Program dari pemerintah Pusat Khususnya Kementerian Kominfo Bersama KPI Bagaimana penyiaran-penyiaran nasional ini Bisa Masuk gitu Artinya bisa masuk Dapat disiarkan di Kawasan-kawasan permakasan Nah memang kita selama ini Di Kepri Kita banyak menikmati siaran-siaran yang Dari luar Khususnya di Malaysia maupun di Singapura Oh begitu ya Dengan mudahnya ya Pak ya Iya Jadi dengan beralihnya Kita memasuki era baru Dari Televisi digital ini Di Indonesia Yang sudah di Format maupun dikemas oleh Pemerintah Pusat Bahwa hari ini Banyak siaran-siaran Nasional Atengsi kita Yang sudah Banyak di TV-TV Yang sudah ditonton Kalau tidak salah saya Ada 26 Televisi nasional Yang sudah bisa kita nikmatin Di RATV Digital Indonesia Saat ini dan Juga Termasuk Radio-radio Seperti itu Kalau dari luar Kalau dari luar Selama ini masih Tetap masih ada Tapi kan dengan berbagai Rangkaian Penyediaan Siaran-siaran nasional ini Jadi alternatif Pemilihan terhadap Siaran itu Masyarakat itu sudah Lebih dominasi pada Siaran-siaran nasional Nah ini adalah tantangan kita Bahwa bagaimana hari ini Siaran-siaran Atau penyiaran Yang dilakukan Oleh Televisi Hari ini Harus bisa dikemas dengan baik Terkait dengan kualitas Kualitas Maupun Kuantitasnya juga Kuantitas juga Dan segmen-segmennya Yang memang Menarik Tentu ini adalah menjadi tantangan Bagi kita Mas Agus ya Artinya Khususnya kita di Kawasan perbatasan Khususnya di Kepri Saya kira tidak di Kepri saja Di beberapa Provinsi juga Yang memang berbatasan langsung Dengan berkata negara Tentangnya juga menghadapi Hal yang sama Seperti itu Oke Tapi inilah tugas Tugas kita Pemerintah Artinya Perubahan dari Analog Switch off itu Artinya dari TV-TV analog Ke digital Hari ini sudah Hampir secara menyeluruh Bahkan Kita katakan Hari ini sudah Kita anggap Selamat datang Di era baru Televisi digital Indonesia hari ini Dan Gepri memang Menjadi Proyek percantohannya ya Pak ya Iya Benar Jadi bagaimana Lagi mutu Terhadap siaran-siaran Nasional ini Bisa diminati Atau Ditonton Dan nikmati oleh Masyarakat kita Di Perbatasan Saya kira Kualitas tidak Jauh dari Siaran-siaran Luar Terutama Pemberitaan Dan lain-lain Tapi Ini sebuah Apa Terobosan Besar Bagi pemerintah Yang sudah Memberikan Perubahan Menset Masyarakat Di perbatasan Terhadap Siaran-siaran Nasional Yang ada Di Saat ini Baik Baik Pak Hasan Dengan kondisi Seperti itu Artinya ini Tantangan Yang lumayan Besar ya Karena Indonesia Lagi-lagi Jangan sampai kalah Dengan media Penyiaran luar Seperti itu ya Nah Bagaimana dengan Misalnya BTS BTS yang Dibutuhkan Untuk tumbuh Kembang Media penyiaran Nasional Yang ada Di perbatasan Tentu ini juga Diperlukan Jangan sampai Ada daerah Seperti yang Bapak sampaikan Tadi Daerah terluar Itu Tidak Menikmati Siaran digital Ini Pak Seperti apa Dorongan dari Pemerintah Provinsi Kebri Iya Tentu kita Pemerintah Provinsi Kebri Terus Lakukan koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dalam hal ini Kementerian Kominfo Sama KPI Dan termasuk Lembaga-lembaga Penyiaran Nasional Beberapa Waktu lalu Mungkin sudah Tiga tahap Penyelesaian Peralihan Dari Televisi Analog Ke Digital Kita Tiga tahap Alhamdulillah Hampir Hampir 45 ribu Apa Perubahan Analog ASO Artinya Analog Alat Dari Perubahan Dari Digital Dari Analog Dari Analog Digital Digital Sudah 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 Kita Sebarkan Di Beberapa Wilayah Di Provinsi Kebri Khususnya Di Bintang Di Bantam Di Karimun Di Natuna Termasuk 7 kabupaten Kota Yang memang Tertangkap Tertangkap Siaran Siaran Dari Luar Seperti Maksudnya Setobok Itu ya Pak 4.400 Setobok Itu Hampir 45 ribu 45 ribu Lebih Dibagikan Itu ya Untuk Masyarakat Di Perbatasan Terutama Yang di Pulau-pulau Terluar Tadi Pak Betul Baik Nah Kepri Ini kan Juga Merupakan Daerah Yang Basisnya Itu Budaya Melayu Yang Kental Artinya Itu potensi Untuk Bisa Membuat Siaran Yang Berkualitas Konten-konten Yang Berkualitas Bagaimana Juga Dorongan Dari Pemerintah Provinsi Kebri Kita Hari ini Sedang Melakukan Koordinasi Maupun Merencanakan Program Bersama KPID Daerah Khususnya KPID Kepri Termasuk Kita Sudah Lakukan Berapa Korresi Dengan Lembaga Penyiaran Lokal Artinya Daerah Termasuk Kita Memang Kita Patut Bahga Bahwa Untuk Perubahan Era Digital Dari Televisi Digital Ini Telah Dibuat Aturan Bahwa Kita Punya Kesempatan Daerah Memasukkan Isi Isi Siaran Lokal Siaran Lokal Itu Kira-kira 10 Kira-kira 10% Seperti itu Tinggal lagi Kita Daerah Melakukan Kolaborasi Mekreatifikasi Budaya-budaya Kita Bisa Dijadikan Dapat Disiarkan Di Lembaga-lembaga Penyiaran Daerah Termasuk Nasional Nah Ini Yang Sedang Dilakukan Intens Kementerian Kominfo Bersama KPI Pusat Dan KPI Daerah Agar Siaran-siaran Lokal Ini dapat Dimasukkan Dalam Konten-konten Atau Siaran-siaran Yang ada Di Lembaga-lembaga Penyiaran Yang Tersiar Di Kepri Selain itu Apa tantangannya Pak Untuk Misalnya Yang Dihadapi Oleh Oleh Masyarakat Dan media Penyiaran Yang ada Di Kepri Ya Saya Kira Kalau Tantangan Tentu Tetap Ada Mas Agus Sekarang Adalah Tinggal Lagi Komitmen Masing-masing Pemerintah Daerah Ya Karena Untuk Kita Membuat Program Dengan Konten-konten Muatan-muatan Lokal Juga Perlu Kita Programkan Di Anggaran-anggaran Di Pemerintah Daerah Ya Saya Kira Tidak Terlalu Besar Tapi Yang terpenting Adalah Komitmen Seperti itu Baik Nah Ini kan Kebetulan Nanti ada Rakornas KPI Se-Indonesia Kemudian Ada juga Mungkin Kehadiran Menteri Terkait Yang akan Datang Menko-minfo Kalau tidak Salah ya Pak Ya Benar Apa yang Akan dimanfaatkan Dengan Kehadiran Kementerian Lembaga Yang hadir Nanti Kemudian Juga Komisi Penyiaran Indonesia Yang akan Melangsungkan Rakornas Apa yang Akan Diham Manfaatnya Oleh Pemerintah Provinsi Keperini Ya Saya kira Tadi yang saya Awal Saya katakan Bahwa kita Berterima kasih Pada pemerintah Pusat KPI Dan Keperini Keperini Yang mempercayai Provinsi Keperini Sebagai Rumah Untuk kita Dapat Manfaatkan Ini sebagai Sarana Promosi Yaitu Promosi Provinsi Keplauan Riau Baik itu Pariwisata Pariwisata Maupun Beberapa Unggulan Unggulan Daerah Yang menjadi Pusat-pusat Kawasan-kawasan Industri Dan Investasi Provinsi Keplauan Riau Karena Mengapa Kita Laksanakan Di Bintan Juga Salah satunya Kita Mempromosikan Kawasan Pariwisata Terbaik Di Indonesia Salah satunya Yang memang Perlu didorong Oleh pemerintah Pusat Pusat Bahwa Tidak Cuman Bali Saja Bahwa Bintan Juga Dan Provinsi Kepli Juga Di Beberapa Titik-titik Destinasi Dapat Kita Promosikan Mungkin Di Momen Hasi Ari Hasi Armas Seperti Yang kedua Kami Juga Memanfaatkan Bahwa Provinsi Kepli Sebagai Daerah Perbatasan Merupakan Salah satu Apa ya Engine Baru ya Engine Baru Ekonomi Indonesia Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Karena Salah satunya Kita Merupakan Salah satu Posisi Strategis Dari Selat Malaka Sebagai Kawasan Perdagangan Melintasi Pelayaran Perdagangan Dunia Nah Ini kan Ini kan Menjadi Posisi Strategis Bagi Kepri Bahwa Hampir 90 ribu Pertahun Kapal-kapal Melewati Selat Malaka Selat Malaka Itu tentu Melintasi Kepri Maupun Menuju Ke Singapura Dan Malaysia Nah Bahwa Kalau ini Kita Menfaatkan Poros-poros Maritim Ini Bahwa Ini Menjadi Lumbung Ekonomi Indonesia Di Bukit Kepri Seperti itu Mas Agus Baik Ditambah lagi Dengan penyiaran Yang berkualitas Tentu ini juga Akan Menambah Semarak Dan juga Masyarakat Kepri Yang semakin Berkualitas Juga ya Baik Mas Agus Benar Satu lagi Pertanyaan Bahasan Mungkin ada Bocoran sedikit Terkait dengan Puncak Peringatan Harsiyarnas Nanti Agendanya Apa saja Ya Ya Pertama kami Tadi kami Sampaikan Kami bangga Bahwa Kepri Ditunjuk sebagai Tuan rumah Dan bahkan Tema besar Dari pelaksanaan Harsiyarnas Ini adalah Dari Perbatasan Wujudkan Siaran Yang ramah Bermatabat Dan berbudaya Ini sebuah Tema yang Luar biasa Artinya Perbatasan Menjadi Ujung tombak Ya Ujung tombak Kewibawaan Dan kedaulatan Negara Yang dipandang Oleh pemerintah Ini harus Kita Apa Kita asah Potensi-potensi Yang ada di perbatasan Saya sampaikan Bukan di Kepri Saja Karena perbatasan Itu Banyak juga Di Indonesia Tapi saya kira Daerah-daerah Provinsi perbatasan Juga Sedang Melihat Bagaimana Perbatasan Ini menjadi Basis Ekonomi Dalam mendukung Ekonomi Indonesia Dan kita bangga Banyak infrastruktur Yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Dan perhatian Bahwa salah satunya Juga Pak Presiden Jokowi Kami bangga Bahwa telah Menempatkan Depri Menjadikan Titik Center point Dari Pos Lintas Batas Negara Di Salah satunya Di Kepri Yaitu Pulau Serasan Dan Alhamdulillah Infrastrukturnya Sudah selesai Tiga lagi Bagaimana Pemanfaatan Terhadap Pos lintas Batas Ini Menjadi Objek Ekonomi Bagi Masyarakat Di utara Kepulauan Riau Khususnya Di Nakuna Dan Anang Bas Seperti itu Baik Ya semoga Semakin ramai Yang masuk Ke Pri Melalui Pos lintas Batas Itu tadi Terakhir Pak Hasan Mungkin ada yang Disampaikan Untuk pendengar Dan juga Pemirsa Voice of Indonesia Di seluruh Nusantara Dan juga Di seluruh Dunia Yang mendengarkan Dan menonton Siaran kita Silahkan Ya di momentum Hasianas ini Memang Banyak agenda Dan kegiatan Yang akan kita Laksanakan Dan kami Sudah melaporkan Itu kepada Pak Menteri Yang pertama Adalah Peraksanaan Rakornas KPIS Indonesia Mulai besok 33 provinsi Hadir Di provinsi Kepulauan Riau Khususnya Di Bintang Mereka akan Mungkin menikmati Maupun Melaksanakan Agenda-agenda Rakornas Selain itu Juga Kita akan Laksanakan Simbolis Penanaman Mangrove Sebagai bentuk Daerah Perbatasan Yang menjaga Kepedulian Terhadap lingkungan Dari abrasi Alam Termasuk juga Kita akan Melaksanakan Gerakan literasi Sejuta Pemirsa Termasuk juga Kita laksanakan Dialog interaktif Penyiaran Merawat Perbatasan Yang salah satunya Adalah Nara sumber Dari kegiatan ini Adalah Pak Menteri Komunfo Langsung Pak Gubernur Provinsi Plurio Pak Yangsar Ahmad Dan juga Ketua KPI Pusat Serta Kita tambah Satu lagi Dari Wakil Ketua Komisi Satu DPR RI Ya cukup Meriah Dan kita juga Laksanakan juga Di momen Hasi Arnas ini Kita ada Menampilkan Internasional UMKM Expo Artinya Menjajah Produk-produk UMKM Yang sudah Dikurasi Bisa menjadi Oleh-oleh Bagi Tamu-tamu Yang hadir Di Provinsi Kepri Dan kita juga Bersama Kementer Komunfo Melaksanakan Workshop Terkait Digitalisasi Untuk Untuk Lembaga-lembaga Penyiaran Nasional Dan daerah Yang dilaksanakan Di Grand Lagoy Banyak acara Dan dihibur oleh Artis-artis Ibu kota Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini Masyarakat Kepri Terhibur Dan menjadi Momentum Penting Semangat Masyarakat Kepri Untuk membangun Kepri Ke depan Lebih baik Baik Pak Hasan Terima kasih Banyak Luar biasa Sama-sama Mudah-mudahan Sukses Kegiatan Harsia Renas Ke 90 Di Kepulauan Riau Dan menjadi Momentum Kembangkitan Media penyiaran Yang lebih Sehat Dan bermanfaat Untuk Masyarakat Seluruh Indonesia Dan juga Dunia ya Pak ya Ya Terima kasih Sudah Bersama kami Baik Terima kasih Pak Hasan Dan pendengar Voice of Indonesia Demikian Perbincangan Saya dengan Pak Hasan Esos Laku Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Seputar Kegiatan Puncak Peringatan Harsia Renas Atau Hari Penyiaran Nasional Ke 90 Tahun 2023 Tetap bersama kami Di Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia